selamat menikmati LibreOffice itu adalah aplikasi yang bersifat open source atau terbuka dan sekarang kita lihat disini ini adalah star center atau pusatnya jika di word dinamakan star menu disini terdapat open file, remote file dan disini terdapat recent file, template kita lihat disini tentunya disini juga kalian bisa memilih template dan template ini juga terdapat dalam format impress dan disini terdapat aplikasi dikarenakan LibreOffice itu termasuk dalam Office Suite jadi dia akan memiliki aplikasi yang komplit yang pertama adalah writer document sekarang kita lihat disini dan tentunya berbeda dengan word kalian bisa langsung memilih file yang terbaru di new document di file dan new seperti yang kalian lihat disini jadi kalian tidak perlu membuka aplikasi satu persatu untuk membukanya dan yang berikutnya adalah file spreadsheet atau di microsoft word kita mengenalnya dengan Excel sekarang kita lihat seperti yang kalian lihat disini disini tampilannya mirip dengan Excel dan tentunya fungsinya juga sama dan berikutnya kita akan melihat mengenai impress percentage impress percentage itu jika di word dinamakan powerpoint dan tentunya disini juga memiliki fungsi yang sama disini kalian bisa memilih template kalian bisa memilihnya dan sekarang kita melihat draw drawing disini jika di microsoft word kita mengenalnya sebagai visio dan disini kita juga bisa membuat file chart diagram dan sekarang kita buka matformula dan disini kalian bisa membuat formula matematika kita lihat disini kita pilih example dan kalian bisa membuat formula matematika yang rumit juga seperti ini dan sekarang kita close lagi dan sekarang kita buka base database dan sekarang kita pilih next dan kita pilih finish dan tentunya disini di microsoft word kita mengenalnya sebagai akses sekarang kita tutup dan sekarang kita buka salah satu template yang berada pada library piece dan sekarang kita sudah dulu pertemuan kita terima kasih selamat menikmati terima kasih terima kasih